Intro Ada yang mengejutkan, ketika akun Twitter AS Roma mencuit, kalau mereka melarang semua pemain AS Roma berfoto bersama dengan Drake, hingga akhir musim. Aturan ini terbilang aneh, mengingat, wajar kalau ada pesepak bola yang ingin berfoto dengan artis idolanya. Drake adalah musisi berkebangsaan Kanada, yang bisa melakukan berbagai hal, bernyanyi, menulis lagu, berakting, juga sebagai produser. Bakat yang dimiliki Drake di dunia musik memang luar biasa. Namun, untuk penggemar sepak bola dan olahraga lainnya, ada bakat lain yang membuatnya ditakuti. Bakat itu sebenarnya lebih mirip sebagai kutukan, karena pesepak bola yang berfoto dengannya, akan mengalami kekalahan. Back Paris Saint-Germain, live in Kuzawa Setelah berfoto dengan Drake, Paris Saint-Germain mengalami kekalahan memalukan 1-5 dari Lille. Kekalahan ini pun membuat PSG gagal menggelar pesta juara di kandang rivalnya tersebut. Ini yang membuat Roma was-was, kalau, para pemainnya berfoto dengan Drake, maka hasil buruk akan mengikuti. Hal serupa juga dilakukan oleh Paul Pogba yang menyaksikan Drake tampil di Manchester Arena. Tentu, sebagai penutup, ia berfoto bersama. Tak lama kemudian, Manchester United pun kalah 1-2 dari Wolverhampton di perempat final Piala FA. Kesialan selanjutnya juga terjadi pada Sergio Aguero. Di pertandingan penting menghadapi Tottenham Hotspur di perempat final Liga Champions, Aguero gagal mengeksekusi tendangan penalti. Ini membuat Manchester City kalah 0-1 di tangan sepurs. Apa masalahnya? Karena pada tanggal 11 Maret Aguero memosting foto bersama Drake. Bukan cuma satu, tapi dua postingan dengan yang satu berbentuk video. Hal serupa juga menimpa Jadon Sancho yang dikabarkan hangout bersama Drake. Hasilnya, Borussia Dortmund kalah 0-5 dari Bayern Munich. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!